Assalamualaikum, berjumpa kembali dengan channel Dian Dinamo dari Menganti Kersik. Ini adalah stator dari mesin mixer. Perhatikan gulungannya, satu sisinya masih bagus dan satu sisinya sudah kosong. Itu biasa terjadi karena ada short di satu sisi saja. Untuk angker atau rotornya masih bagus, sekarang yang kita bahas cuma di bagian stator saja. Karena statornya terbakar cuma satu sisi, jadi apakah bisa digulung cuma satu sisi saja? Jadi kalau kita mau menggulung cuma satu sisi, setidaknya ada dua hal yang harus kita pertimbangkan. Pertama, diameter dari kawat lilitan dari bawaan mesin itu terkadang tidak ada di pasaran. Di pasaran, biasanya ukuran kawat lembaga itu berdiameter kelipatan 0,5 mm. Contoh 0,3, 0,35, 0,4, 0,45 mm, dan seterusnya. Untuk kawat kecil, maka ukurannya lebih bervariasi, seperti 0,12 mm, 0,15, dan 0,18 mm. Tidak seperti ukuran kawat bawaan mesin, terkadang itu ukurannya 0,32 mm, 0,37 mm, dan lain-lain. Jadi pastikan ukurannya sama. Jadi selisih ukuran sedikit saja, maka bisa berpengaruh pada keisimbangan. Yang kedua, yang kita pertimbangkan adalah bahan dari kawat itu sendiri. Zaman sekarang sudah banyak mesin yang menggunakan kawat dari aluminium, dan juga ada kawat yang campuran dari tembaga dan aluminium. Karena kawat tembaga itu mahal dan aluminium sangat murah, apalagi kawat campuran itu tidak bisa dilihat dari kasat mata. Kecuali gulungannya itu sudah tidak ori atau sudah digulung ulang, maka kalau gitu masih bisa digulung satu sisi saja. Namun, pilihan yang paling baik adalah dengan menggulung secara penuh. Dengan begitu, kita bisa mengurangi resiko yang ada. Cukup sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih.